selamat menikmati kemudian munti yang kecil sebanyak nanti di bagian bawah hiasannya gantungannya seperti itu nah ini 10 ini kemudian yang satu kita bikin sebagai pengikatnya nah sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan terus dukung video-video saya nah ini 9 ini kita samakan dulu ini ya, ujung-ujungnya kita samakan dulu seperti ini nah kemudian kita satu lainnya ini kita simpan di bagian tengah ya jadi yang tengah-tengah, jadi kita lihat dulu ini ya, nah ini kita samakan kemudian kita simpan di bagian tengahnya terus kita ikat ya nah, seperti ini kita ikat biasa sebanyak 2 kali nah, seperti ini ya jadinya seperti ini nah kita ikat nah, kemudian setelah kita ikat seperti ini terus kita masukkan ke gundunya ya kita masukkan nah, seperti ini tapi sebelumnya kita ambil lem tembak dulu ya kita kasih lem dulu untuk bagian atas ini terus kita tarik nah, seperti ini kita tarik ya nah ini sudah pas nah ini ya jadi kita tarik seperti ini tapi sebelumnya ini dikasih lem dulu ya lem tembak itu supaya lebih kuat nah, kemudian untuk yang bagian atasnya kita tambahkan munti satu kita tambahkan ya muntinya satu supaya tambah manis untuk hiasannya nah, seperti ini ya nah, ini sudah pas ini sudah pas ya seperti ini nah, nanti ini kita masukkan ke ujung dalam tas ya nanti bisa terus kita ikat di bagian dalamnya nah nanti kalau kita pasang itu tinggal kita masukkan di sela-selanya ya nanti saya kasih contoh untuk pemasangannya nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini kita ratakan dulu ini kan nggak rata ya nah, ini kita potong dulu kita potong dulu jadi diratakan dulu untuk ujung-ujungnya kalau misalnya terlalu panjang boleh kita potong lagi ya ini ya nah kemudian di bagian ujung-ujungnya ini terus kita kasih hiasan lagi kita pakai ini munte yang ini ya nah, kita masukkan terus kita ikat kalau misalnya tidak ada munte boleh loss aja boleh nah, seperti ini nah jadi nanti dia jadi tambah manis ya untuk pemakaian ini nah, ini oke kemudian ini untuk bagian ujungnya ini sisanya ini ya sisanya ini terus kita bakar terus kita tempelkan seperti ini ya nah nanti kita pasang untuk semuanya ya atau kalau tidak punya munte seperti ini kita bisa bikin yang motif apa yang seperti padi itu nah, tapi ininya harus panjang jadi kita potongnya sekitar 60 cm ya kalau untuk yang model apa namanya model padi nah, jadi caranya seperti ini nah, kita masuk gini ya jadi harus motongnya 60 cm kalau yang model padi kalau misalnya tidak punya munte yang seperti itu nah, ini bisa seperti ini ini cuma kurang panjang ya nah, seperti ini jadi harus motongnya 60 cm ya, kalau kita 30 cm nah, hasilnya seperti ini pendek jadi motong untuk memotong talinya itu 60 cm supaya kanan kirinya bisa dibuat seperti padi ini nah seperti ini ya jadi caranya seperti yang kemarin saya pernah jelaskan jadi dimasukkan seperti ini secara bergantian cuma ini kurang panjang ya jadi memang saya tujuannya untuk memakai ini seperti ini munte ini jadi kalau mau yang pakai model seperti ini harus lebih panjang sekitar 60 cm karena kedua belahnya itu kan harus dikasih seperti ini semua nah kalau yang pakai munte seperti ini cukup 30 cm ya 30 cm cukup nah, kita tinggal pakaiin seperti ini ini tinggal diikat kemudian kita bakar ujungnya dan jadi seperti ini ya kita pasang dulu semua nah, ini sudah kita pasang nah, hasilnya seperti ini nah ini ada sebagian yang belum ya nah, hasilnya seperti ini nah terima kasih sudah menyaksikan video saya jangan lupa untuk like share dan subscribe dan terus dukung video-video saya terima kasih